Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tampil lagi di hadapan sahabatku semua Khususnya para kader Calon kader Partai Indonesia Mandiri Disini saya Mengingatkan dan berpesan Agar DPD DPD yang sudah terbentuk DPC yang sudah terbentuk Di daerah khususnya di grup WA Agar tetap Pantau di grup WA tersebut Dan mulailah saling mengenal Satu sama lain Dan sementara hindari Untuk kumpul Lebih dari 5 orang Untuk menangkal Wabah virus corona Salah satu pesan saya adalah Agar Setiap kutua Atau Wakil-wakil kutua yang sudah terbentuk Di daerah Agar mulai mendata Calon-calon kader Kader Partai Indonesia Mandiri Khususnya Mendata Unit Jumlah produk Atau usaha-usaha Yang dimiliki Oleh setiap Kader Partai Selanjutnya Produk-produk Atau jenis-jenis usaha Dari kader-kader Partai ini Diakomodir Dan mulai Diperkenalkan Diiklankan Di grup WA Masing-masing Sehingga Mulai saat ini Kebutuhan-kebutuhan Kita Yang sudah Dimiliki oleh Kader-kader Partai Maka kita utamakan Belanja Milik sadara kita ini Karena seperti inilah Partai ini Akan bangkit Seperti inilah Partai ini Akan besar Yaitu Kita akan membesarkan Ekonomi Diantara kita Ini saja sahabatku Semoga Apa yang saya sampaikan Bisa dipahami Tetap Semangat Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa